Ada kembali di CNN Indonesia Breaking News dan kita langsung menuju Natuna. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani di Hanggar Lanut, Raden Satjatra, Nainatuna, Kepulauan Riau. Adit, selamat siang. Apakah para warga negara Indonesia sudah mulai berangkat, sudah mulai masuk ke dalam pesawat Boeing TNI yang akan berangkat ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta? Ya, Puspa, selamat siang. Baru saja berangkat kloter pertama yang berisikan sekitar 100 warga negara Indonesia yang berangkat menuju ke Halim Perdana Kusuma dan sekarang sudah mulai masuk untuk kloter kedua menggunakan pesawat Boeing. Di sana suasana hari juga begitu terasa di sini, warga Natuna juga di sini begitu luar biasa. Mereka begitu antusias untuk memberikan selamat jalan kepada para warga negara Indonesia untuk kloter kedua. Kita bisa lihat di sini begitu antusiasnya sekali warga Natuna untuk menyambut ke pulangan para WNI ini. Bahkan tadi suasana haru ini pun masih terus berlangsung. Saya akan tunjukkan juga kepada Anda, Puspa, ini adalah kloter kedua. Pesawat Boeing yang akan terbang kedua. Karena kalau boleh saya gambarkan, Puspa, bahwa jarak penerbangan ini sekitar 30 menit. Jadi dari kapal pertama tadi, kapal Hercules itu berjarak 30 menit sebelum pesawat kedua atau kloter kedua ini berangkat. Nantinya kloter ketiga juga sudah akan berangkat sebelah sana. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Puspa, di sana kloter tiga akan segera berangkat setelah nanti menunggu sekitar 30 menit lagi untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tentunya di sini kami tadi juga sempat mendengar statement dari Menteri Kesehatan Noto Terawan. Di sana juga beliau menyampaikan bahwa seluruh kondisi dari WNI ini sehat. Sehingga diharapkan tidak ada stigma-stigma buruk ketika mereka tiba di daerahnya masing-masing. Karena memang dari awal pun tidak ada muncul tanda-tanda virus corona masuk ke 238 WNI yang melaksanakan masa observasi selama 14 hari Puspa. Selain itu juga Puspa dapat dimaksikan tadi kami sempat bertegur sapa dengan kru dari Batik Air yang memang sudah berangkat pada kloter pertama menggunakan Hercules. Mereka sangat asusia sekali untuk kembali menyambut para maskapai penerbangan di Batik Air seperti itu. Kemudian juga nantinya seluruh warga ini atau seluruh WNI ini akan segera pulang ke daerahnya masing-masing. Dijemput di bagian base op dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan dijadwalkan tiba kalau tidak ada keterlambatan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan terus mengupdate informasinya untuk Anda di studio dan juga Puspa. Tapi yang dapat saya gambarkan di sini suasana haru, suasana senang, suasana begitu luar biasa. Terus terpancar dari para warga negara Indonesia. Mereka begitu senang bisa akhirnya menghirup udara bebas seperti itu untuk kembali lagi bersama dengan keluarga di daerahnya masing-masing. Karena untuk warga negara Indonesia terbanyak ini ada di wilayah Surabaya dan juga di Jawa Barat Puspa. Oke Adit selain persiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk kepulangan hari ini. Apakah dari Kementerian Kesehatan sendiri memberikan mungkin ada obat-obatan yang harus dibawa oleh para WNI yang sudah diobservasi ini. Untuk kemudian dikonsumsi ketika sudah sampai di rumah atau seperti apa Adit? Ya Puspa saya kurang dapat mendengar Anda dari studio namun yang jelas kalau tadi saya sempat mendengar statement yang dikeluarkan oleh dokter perawan. Tidak ada obat-obatan khusus yang diberikan kepada para warga negara Indonesia ini karena dari hasil pemeriksaan selama 14 hari observasi menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Hasil baik bahkan pada saat awal mereka datang ke Bandara Raden Sajjad Natuna ini juga dalam keadaan sehat sebetulnya. Karena masa inkubasi dari virus corona ini adalah 14 hari sehingga mereka ini adalah kuator ketiga Puspa. Saya akan tunjukkan kepada Anda Puspa ini adalah kuator ketiga yang sedang menuju ke Bandara. Suasana harum begitu luar biasa terasa di sini. Mereka begitu sangat atusias untuk menyambut. Danan-danan dulu dong! Hai! Luar biasa sekali di sini mereka sangat senang untuk pulang bertemu kembali dengan keluarga dan juga sahabatnya. Karena di Jakarta juga memang ada beberapa warga negara Indonesia yang ikut karantina atau observasi di Bandara Raden Sajjad ini. Ini begitu luar biasa sekali Puspa. Suasana harum begitu terasa. Halo semuanya! Wow mereka begitu luar biasa. Menyapa para awak media di sini yang sudah sedari pagi bahkan dari 14 hari sebelumnya sudah ada di Bandara Raden Sajjad ini. Kemudian juga dari warga Natuna begitu luar biasa. Kita ngasih sama-sama bagaimana kehangatan dari para warga Natuna untuk memberikan selamat jalan pulang kepada para warga negara Indonesia di kuator ketiga ini. Luar biasa sekali di sini sangat rasa kehangatannya. Seluruh TNI pun terus berjaga di sini memberikan sedikit ruang kebebasan kepada para jurnalis untuk dapat meliput kegiatan ini. Karena memang kepada awalnya sempat tidak boleh ada yang masuk ke bagian hanggar. Namun kami berhasil mendapatkan koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran dan juga tim yang ada di sini. Untuk dapat meliput kegiatan pada kepulangan dari warga negara Indonesia yang hari ini akan menuju langsung Halim Perdana Kusuma. Di sini masih terlihat begitu luar biasa sekali warga Natuna yang saat luar biasa hangat untuk memberikan ucapan selamat jalan kepada para negara. Saya boleh wawancara sedikit mungkin ya Puspa. Bapak, Bapak dengan siapa Pak? Pak Supri. Pak Supri. Nah Pak Supri boleh Pak cerita. Ini gimana nih perasaannya melihat seluruh warga negara Indonesia ini kembali lagi ke Jakarta. Akhirnya saya nggak bisa jalan dulu ya tapi dengan hati sangat haru sekali karena saudara-saudara kita Alhamdulillah 100% nggak ada basi yang berkawal dari ulan itu. Tapi Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyaksikan sendiri ya bersama-sama bahwasannya mereka berpulang dengan hati yang lapang. Kita memberikan hati yang terbuka. Artinya kita melepaskan dengan segala sesuatu yang mereka bawa apa yang mereka dapat dari Natuna. Dan mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi ke Natuna untuk bergabung sama bergabung sekat Natuna. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bapak. Semoga sehat-sehat juga ya buat warga Natuna ya. Ya itulah wawancara sehat kami bersama dengan salah satu warga dari Natuna. Silahkan kembali ke studio Puspa. Baik Adit tidak hanya warga di sana, warga Natuna dan juga warga negara Indonesia yang akan pulang ke Jakarta yang bahagia. Kami di sini juga menunggu bahagia. Semoga sampai Halim Perdana Kusuma lancar-lancar saja. Terima kasih banyak Aditya Aksani, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Natuna Kepulauan Riau.